Pemirsa motivator yang menampar para siswa SMK Muhammadiyah Malang telah ditahan di Polres Malang, Jawa Tibur. Pelaku mengaku hilaf karena kesal ditertawakan siswa saat memberi materi. Setelah sempat terbang ke Makassar untuk memberikan materi motivasi, Agus Setiawan motivator yang menganiaya 10 siswa SMK Muhammadiyah Malang telah ditahan di Polres Malang, Kota Jawa Timur. Pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku hilaf karena kesal akibat ditertawakan dan ada siswa yang tidur saat dirinya memberikan materi. Polisi masih mendalami keterangan pelaku termasuk kemungkinan terjadinya hal serupa di tempat lain saat pelaku memberikan materi motivasi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pelindungan Anak tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kalau ada yang salah itu jangan dikertawain. Nah saat itu operatornya adalah gurunya. Saat itu nulis salah. Nah ditertawain. Nah sebelumnya saya pernah ngomong kalau salah nanti saya pukul mulutnya. Nah saat itulah saya gila. Hasil visum materi pertunan juga menemukan luka bibir, mimisan dan juga ada lebam di pipi masing-masing dan juga menimbulkan trauma dari yang bersangkutan. Sehingga disini kami dari penyidik dan juga dari kepolisian Polres Malang, Kota akan melaksanakan dan juga tetap memproses sesuai dengan prosedur, proses hukum secara profesional, prosedur dan juga transparan. Sebelumnya video kekerasan sejumlah pelajar tersebar. Seorang yang menjadi narasumber menampar sejumlah pelajar saat seminar berlangsung di SMK Muhammadiyah 2 Malang, Jawa Timur. Pihak sekolah membenarkan peristiwa yang terjadi saat seminar motivasi berwirausaha terjadi. Sementara wali murid menilai penamparan yang dilakukan motivator keterlaluan. Mereka menyerahkan kasus kekerasan ini ke pihak sekolah dan kepolisian. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwan Syah, INews Mekorkan.